Pengacara sekaligus anggota tim pembela Prabowo-Gibran, Hortman Paris, membuat geger usai menyebut pengacara dari timnas Amin dan Gama sudah terpengaruh dengan filsafat kosong Rocky Gerung. Lantaran tidak menghadirkan saksi kecurangan Bansos, namun malah menghadirkan filsuf Kristen dan psikolog dalam sidang sengketa Pilpres. Hortman juga menantang adu debat ilmu hukum kepada Rocky karena sebelumnya Rocky kerap memberi komentar pedas terkait sengketa Pilpres dan menyebut otak Hortman kalah berkilau dengan cincin kesayangannya. Seperti apa kelanjutan konflik antara Hortman dengan Rocky? Nah, berikut tujuh perbandingan karir, prestasi, hingga kekayaan keduanya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal perseteruan Berawal saat Rocky Gerung mengomentari sengketa Pilpres 2024, ia berseloroh, Hakim MK harusnya memutuskan perkara dugaan nepotisme oleh Presiden Jokowi yang membeli suara rakyat dengan Bansos dengan menggunakan ilmu sosiologi. Hal tersebut langsung direspon Hortman selaku pengacara Prabowo Gibran yang merasa saran Rocky salah besar karena segala dugaan harus dibuktikan dengan bukti yang jelas. Masalah semakin pelik setelah pada sidang sengketa Pilpres, Kubu Amin dan Gama malah menghadirkan filsuf Kristen, Romo Magnis, dan psikolog daripada menghadirkan para penderima Bansos untuk membuktikan dugaan kecurangan kubu Prabowo. Hortman menyebut semua itu gara-gara pendapat Rocky yang tidak masuk akal sebelumnya. Di momen itu, Hortman juga menantang Rocky untuk debat ilmu hukum. Rocky membalasnya dengan menyebut cincin Hortman lebih berkilau dari otaknya. Pengamat politik kontroversial itu juga mengiakan ajakan debat Hortman agar dilakukan di forum khusus. Namun konflik keduanya tampaknya masih belum selesai. Baru-baru ini Hortman kembali menantang Rocky untuk tanding tinju di Indonesia Arena. Hortman Paris kuliah dengan mengambil jurusan hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Padahal saat itu, ia tidak berkeinginan menjadi pengacara. Awalnya, ia ingin kuliah di ITB dengan harapan bisa menjadi insinyur, dokter, ataupun kontraktor. Namun karena gagal tes masuk, ia memilih Universitas Parahyangan. Di saat kuliah, Hortman sempat dua kali jatuh sakit karena stres akibat memilih jurusan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun ia cepat berdamai dengan keadaan dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Lain lagi dengan Rocky Gerung, ia awalnya mengambil jurusan ilmu hubungan internasional di Universitas Indonesia pada 1979. Namun ia berhenti di tengah jalan dan beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Universitas Indonesia namun mengambil jurusan ilmu filsafat. Ia bahkan kenal akrab dengan para aktivis sosialis seperti Hariman Siregar dan Marsilam Simanjunta. Di periode keduanya kuliah di Universitas Indonesia, Rocky sukses memperoleh gelar sarjana pada 1986. Prestasi Akademik Di balik sifatnya yang terkadang ceplas-ceplos, Hotman ternyata memiliki prestasi akademik yang mengagumkan. Ialah saat ia mampu menyelesaikan perkuliahannya dalam kurun waktu 3,5 tahun menjadikannya mahasiswa pertama Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang mencapai prestasi tersebut pada tahun 1981. Karena prestasinya itu, Hotman ditawari bekerja di Bank Indonesia dan mengabdi selama beberapa tahun sebelum masuk ke dunia hukum sampai sekarang. Sementara Rocky bisa dibilang tidak memiliki prestasi akademik yang mentereng selama kuliah. Namun prestasinya justru hadir setelah ia menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selama 15 tahun, ia berjasa besar dalam pengembangan ilmu filsafat di kampus tersebut. Selain itu, ia juga turut andil dalam perumusan 7 hingga 9 mata kuliah baru di kampus tersebut. Karir Usai lulus kuliah, Hotman memulai karir advokatnya dengan bergabung di firma hukum Ojek Kaligis dengan gaji 182 ribu rupiah. Setelah itu, pada 1982, ia pindah ke firma Adnan Buyung Nasution, Nasution Lubis Hadi Puteranto. Di tahun itu, ia sempat bekerja satu tahun di Bank Indonesia sebelum pindah ke kantor pengacara Makarim dan Tahira. Tak beberapa lama, ia hijrah ke Australia dan magang di kantor pengacara setempat. Sembari kuliah master ilmu hukum di University of Technology Sydney dan lulus pada tahun 1990. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan mendirikan firma hukum sendiri yang diberi nama Hotman Paris Hutapeya & Partners yang banyak menangani kasus dari berbagai kalangan. Saat ini, karirnya semakin moncer setelah ditunjuk menjadi pengacara Kementerian Pertahanan RI pada Februari 2024. Adapun Roky Gerung memulai karir sebagai dosen Departemen Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Namun setelah 15 tahun mengabdi, Roky terpaksa berhenti sebagai dosen di tahun 2015 karena terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang mengharuskan setiap dosen memiliki gelar magister atau S2. Saat ini, Roky lebih sibuk dengan kegiatan barunya sebagai peneliti, penulis buku, pengamat politik, filsuf narasumber di berbagai acara, serta mengelola channel YouTube pribadinya Roky Gerung Oficial. Organisasi Dalam dunia advokasi, Hotman pernah bergabung dengan perhimpunan advokat Indonesia atau Peradi. Namun pada 2022, ia keluar karena ada beberapa alasan, salah satunya karena ia tidak setuju. Ketua Umum Peradi, Otto Hasibwan, menjabat untuk ketiga kalinya. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di anggaran dasar yang hanya diperbolehkan menjabat sebanyak dua kali. Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional atau DPN Indonesia. Menariknya di sengketa Pilpres kali ini, Hotman dan Otto justru sama-sama membela Kubu Prabowo Gibran. Apakah keduanya sudah berdamai atau hanya sebatas serkan kerja saja? Roky Gerung juga tak kalah hebatnya. Ia merupakan pendiri organisasi setara institut yang fokus pada isu-isu kesetaraan, keberagaman, dan hak asasi manusia atau HAM. Di organisasi yang dibangun pada 2005 ini, ia tidak sendirian. Dalam pendiriannya, Roky dibantu beberapa aktivis dan politikus hak asasi manusia seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Dr. Insinyur Pramono Anung, Hendardi, dan lain sebagainya. Wanita Hotman Paris menikah dengan Agustiana Marbun pada 1989. Keduanya bertemu saat sama-sama mengenam bangku kuliah di Universitas Katolik Parah Yangan dan juga dari jurusan yang sama. Namun, Hotman lebih muda satu angkatan dari sang istri. Dari wanita yang merupakan anak dari seorang profesor di salah satu perkuruan tinggi di Bandung itu, Hotman memiliki tiga orang anak yang bernama Frank Alexander Hutapea, Felicia Putri Parasyane Hutapea, dan Fritz Paris Junior Hutapea. Meski sudah menikah, Hotman ternyata tak segan dan malu memamerkan kebersamaannya dengan banyak wanita-wanita seksi, di mana hal ini menimbulkan pro-kontra di mata masyarakat. Yang jadi masalah adalah Hotman merasa bahwa kemesraannya dengan para wanita dianggap hal yang lumrah tanpa memikirkan perasaan anak dan istrinya. Berbeda 180 derajat dengan Hotman, Rocky ternyata belum pernah menikah di usianya yang menginjak kepala lima. Jangankan untuk memamerkan kemesraan, Rocky terkesan sudah kehilangan asa untuk merajut rumah tangga, apalagi usia Rocky Gerung yang sudah menginjak kepala enam. Kekayaan Sebagai pengacara top tanah air, dalam satu kasus, Hotman bisa mendapat honor mencapai 1,3 miliar rupiah. Ia juga menjadi host di beberapa program TV dengan bayaran mencapai ratusan juta per episodenya. Ia juga mempunyai channel YouTube dengan penghasilan puluhan hingga ratusan juta per bulan. Ditambah dengan aset berupa kurang lebih 200 ruko, 500 apartemen serta rumah, 12 villa mewah, beberapa hotel, beberapa restoran dan bar, barang branded, hingga mobil mewah berharga miliaran rupiah. Secara keseluruhan, Hotman menyebut jumlah kekayaannya mencapai 4,5 triliun rupiah. Di sisi lain, Rocky Gerung yang dikenal sebagai pengamat politik dengan pendapatnya yang kerap kontroversial, membuat dirinya sering diundang sebagai narasumber di berbagai acara. Dalam satu acara, ia bisa mendapat honor hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia juga mendapat penghasilan antara 17 juta rupiah hingga 278 juta rupiah dalam sebulan dari channel YouTube-nya. Ia juga mendapat penghasilan dari investasi saham serta kegiatan penelitian yang dilakukannya. Secara kalkulasi, total kekayaan Rocky kemungkinan berada di angka miliaran rupiah. Itulah perbandingan Hotman Paris vs Rocky Gerung. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.